Intro Jelang tim nasi Indonesia berjumpa dengan Jordania di kualifikasi Piala Asia 2023 Elkan Bagot bikin pernyataan mengejutkan, bikin haru semua pecinta sepak bola Indonesia Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini tolong ringankan jari anda Untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah ingin ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Back muda keturunan asal Inggris yang kini jadi warga negara Indonesia Elkan Bagot mengungkapkan kecintaan terhadap tanah air Hal itu diketahui melalui cuplikan wawancara eksklusif Elkan Bagot dengan BBG Indonesia Ketika wawancara Elkan Bagot mengaku tak pernah kepikiran membela tim nasi Inggris maupun Thailand Ya seperti diketahui Elkan Bagot memiliki darah Inggris dari ayahnya Akan tetapi ia lahir di Thailand ketika ayahnya sedang menjalani tugas dinas di Thailand Namun Elkan Bagot juga punya darah Indonesia dari sang ibunda Ia pun diketahui pernah menetap di Indonesia selama 9 tahun sejak 2011 Setelah itu ia pindah ke Inggris untuk melanjutkan karya sepak bolanya Meski punya tiga pilihan warga negara Elkan Bagot mengaku cinta dengan Indonesia Sebab demikian ia menjatuhkan pilihan untuk tim nasi Indonesia Sejujurnya saya tak pernah terpikir membela Inggris ataupun Thailand Ucap dia dikutip saat wawancara eksklusif dengan BBG Indonesia pada Sabtu 11 Juni 2022 Justru saya ingin membela tim nasi Indonesia Alasan utama saya karena keluarga dan saya saat kecil tinggal beberapa tahun di Indonesia Jadi saya langsung tahu ketika berada di titik untuk memutuskan hal itu Ucap Elkan Bagot Segenar diketahui saat ini Elkan Bagot merupakan pemain Andalek Mistitawan U23 Sebuah klub yang berlagak di Inggris Di usia 19 tahun Elkan Bagot sudah mendapatkan kesempatan tampil bersama tim nasi Indonesia senior Ketika membela tim nasi Indonesia senior Ia menjelma sebagai salah satu back yang mengerikan ketika berlagak di piala AF 2020 silam Bersama tim nasi Indonesia Elkan Bagot sudah mengemas satu gol dalam delapan penampilannya bersama sekuat Garuda Melakuni debut di piala AF 2020 Elkan Bagot merasa disambut dengan hangat oleh supporter tim nasi Indonesia Hal itu pun sangat berkesan bagi back dengan postur 196 cm tersebut Oleh karena itu ia semakin merasakan kecitaannya terhadap tanah air bertambah Ia pun makin terpicu untuk memberikan yang terbaik untuk tim nasi Indonesia Saya mendapatkan banyak cinta dari penggemar Sejak saya mulai bermain di usia 19 tahun hal itu sangat luar biasa bagi saya Ucap dia Saya pun mendapatkan dukungan dari media sosial Beberapa penggemar mengirimi saya pesan mereka mendukung saya Saya beruntung mendapat banyak dukungan dari supporter dari stadion Ucap Elkan Bagot Saat ini Elkan Bagot sendiri kembali dipercaya membela sekuat Garuda di kualifikasi Piala Asia 2023 Di bawah asuan Sintayong Dia diplot sebagai back utama ketika melawan Kuwait di laga perdana grup A kualifikasi Piala Asia 2023 Di pertandingan itu Elkan Bagot dan kawan-kawan berhasil mendulang kemenangan Lewat kerja keras seluruh tim Tim nasi Indonesia bisa menang 2-1 atas Kuwait Selanjutnya Elkan Bagot dan kolega akan bersuai Yordania pada Minggu 12 Juli 2022 Mingi hari pukul 2 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat Kita doakan bersama semoga Elkan Bagot dan kawan-kawan Pada pertandingan kali ini melawan Yordania mampu meraih kemenangan Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Terima kasih kerana menonton!